Pangkalan Angkatan Laut Cilacap menggagalkan upaya penyelundupan belasan ribu ekor benih lobster ilegal. Petugas juga menangkap seorang pelaku yang membawa benih lobster ke wilayah Jawa Barat. Penyelundupan benih lobster ilegal ini berhasil diungkap berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya aktivitas jual beli benih lobster. Anggota Lanol mencurigai seorang pelaku yang membawa benih lobster dari nelayan di sekitar pantai menganti rawa cari Cilacap, Jawa Tengah. Setelah dibuntuti, anggota Lanol kemudian menyergap mobil yang dikendarai pelaku di jalan raya Jeruklegi, Cilacap. Dari tangan pelaku, anggota Lanol mengamankan 16 ribu ekor benih lobster yang berada di dalam 16 kotak. Pelaku mengaku 16 ribu benih lobster ilegal jenis pasir dan mutiara ini diperoleh dari para nelayan yang mencari di perairan Laut Selatan Cilacap senilai 1,6 miliar rupiah. Baby lobster ilegal ini sedianya akan dibawa keluar dari Cilacap menuju Jawa Barat tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebelum disetorkan ke penadah yang lebih besar. Penyelundupan Baby lobster di mana kejadiannya disergap di wilayah Jeruklegi, di istopan Poliman, istopan Poliman, Lampu Merah, Jeruklegi. Karena kurir ini tidak bisa menunjukkan dokumen yang seharusnya dibawa, akhirnya tim intel tersebut membawa kurir ke Lanal Cilacap untuk dilaksanakan pendalaman. Selain menyita 16 ribu ekor Baby lobster ilegal, uang 3 juta rupiah dan ponsel, tim Lanal Cilacap mengamankan satu orang pelaku yakni FA, warga Tasik Malaya yang berperan sebagai kurir. Selanjutnya pelaku diserahkan ke Direkturat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk menjalani proses hukum. Sementara itu 16 ribu benih lobster ilegal akan dilepasliarkan ke Laut Selatan. Dari Cilacap, Heri Susanto, INews, melaporkan.